musik cuman maksudnya kasihan kalo sampe dia pas lagi pujian dia gak bisa ngertiin soal gitu lebih ke kaya gitu jadi yuk belajar yuk nah sementara yang namanya anaknya nah gitu jadi lebih ke gitu sih ya sebenernya aku pasti cuman gara-gara itu dan biasanya kalo misalkan aku udah kaya kesel nih terus aku tau nih aku gak suka nih kaya misalkan apa ya gitu nanti aku bilangnya dia gak bisa nih nih aku udah kasih tau nih tapi apa gitu kayak gitu ya nanti kaya nanti adi itu lebih gak sih tau gitu sabar versi keras adi kalo waktu itu lebih kaya ke anak itu gak keras loh itu gimana kok keras gak sih? disiplin gak? oh aku disiplin jadi maksudnya kayak jam tidur aku yang versi yang chill bener asli chill banget saking chillnya gitu kaya gini aku lagi ngajarin tiba-tiba pas masuk ya lumayan ya kaya gitu-gitu ya aku memang ada rest dulu lah kaya gitu jadi aku yang versi disiplin jadi maksud aku misalkan yaudah kan tidur nyam segini yaudah kan tidur nyam segini gitu kalo dia tuh kaya gak elah gak apa-apa kali gitu sama bapak kaya ini tapi jadi sering berdebat gak tentang orang yang berbeda di dunia? karena keadaan tapi kan saling punya argumentasi akhirnya ngerti anak-anak bareng-bareng dan kadang kita juga masih masih belum berpengalaman kode kakinya ini mungkin yaudahlah gitu kan ini kan kita masih sama nyari gitu tapi belum tentu kita pasti bener juga oh pas ingin kasih pertama kali banget bisa jatuh cinta tuh pas kapan eh siapa duluan eh siapa duluan jatuh cinta apa jatuh mata jatuh mata jatuh mata dulu gak ada di tv oh gak ada di tv gitu gak tau pertama kali ketemu gak ada di tv dulu eh lupa ya coba lah pertama kali ya banget kalo pertama kali ngeliatnya oh emang ini calon istri gue kalo itunya sih pas awal rumah kamu bukannya pas gitu apa? pas dengan kamu terus tujuh sahur itu iya jadi aku ngerti dia jalan sahur-sahur dengan kamu berdua tapi tujuh tahun sebelum ketemu lagi ya ngerti dia jalan di belakang padahal sebenernya lampu lalu lampu lalu lampu lalu lampu lalu lampu pendar-pendar pagi-pagi siapa tuh pas dengan lampu tapi setelah udah ngeliat gitu langsung ada kepikiran gue harus deketin di cewek nih engga, tujuh tahun setelah itu baru ketemu lagi terus kebetulan waktu itu aku rumah kamu ya aku rumah kamu belom gak sih musim BBM gitu loh tiba-tiba ngerti namanya terus terus ke rumah lah pas ke rumah yang ngobrol beberapa menit langsung tiba-tiba eh ini orang ini gitu gak tau sih sekitar 6-6-10 menit ya kayak eh ini orang ini istri gitu iya langsung mikir langsung tek ini orang ini dan ternyata langsung tek aja gitu dan pas pilih munika apa setelah munika gitu ya mbak Sini udah bilang ya sebenernya mamaku emang kamu sama orang tua oh iya sama orang tua mamaku tuh dulu sebelum sebelum kita ketemuan malah gitu udah sempet si itu gimana gitu kita tiba-tiba nanyain tuh ceritanya dimana apa-apa-apa tanpa gak sama ini aja gitu cuma pernah benar tamu bareng dulu gitu jadi orang tua udah punya biling gitu gitu jadi aku tapi aku belum pernah yang sama cuma aku gak aku gak beris karena waktu itu kan kecema gitu gitu itu kan versi semumika kan nih kalau kakaknya selama kali jatuh cinta nya jadi pertama kali jatuh cinta kita pernah satu acara eh bukan satu acara bukan dong setelah bisnis itu lah ya jadi kan kita ada komunikasi nah kita tuh sempet jadi dia pergi ke undangan dan saling anter bareng maksudnya kalau aku tuh temenan sama sahabat-sahabat aku maksudnya kayak saling anter kayak eh temenin gue ya gitu udah biasa aja terus saat itu kita tuh udah waktunya sholat tapi aku tuh kan dulu kan belum berhinjab ya pakai rapen nih kalau pergi kayak ke masjid terus kayak gitu kayak pakar gue bilang kayak wah ini gak sopan banget bingung juga dan saat itu deket itu ya deket rumah ya udah lewat waktu sholat dan deket rumahnya kalau misalkan sampai tempat acaranya tuh deket rumah terus akhirnya numpang sholat ya di rumahnya numpang sholat tapi sholat bareng jadi dia imamin gitu kayak gitu makan barma ya semua orang juga pernah makan barma tapi kan kayak sholat bareng yang diimamin tuh kayak gak biasa gak sih gitu itu aja sih kayaknya kayaknya gitu akhirnya yang finally menembak-menembaknya ada gak kak? oh ada ada kan? yang lain lama ya aku lupa juga ya telepon dong telepon dong oh iya telepon oh iya terus kalau orang lain kan kayak eh kamu mau udah jadi pacaran dulu gitu enggak jadi waktu itu kan acara itu award itu lah award yang buat semua tv orang-orang tv itulah gitu dan depannya kayak itu oh iya terus udah selesai pas mau pulang ada acara afternya gitu pada pelan-pelan yang masuknya terus siapa lagi deket gitu terus nanya kan disana juga banyak cewe juga lah gitu ini aku kesana gak gitu tapi gimana nih takutnya takutnya nanti kalau pikiran apa namanya ee tiba-tiba lagi bareng sama siapa kan namanya temen-temen banyak cewe kan berarti pikirnya macem-macemnya gitu dan maunya gimana udah gitu aja sampe yang lagi teleponan gitu karena kalau gak ada kan kita free fee aja lagi baringan gitu kan aku gak dateng karena enak badan juga kan tapi sudah duduk kayak gimana ini maksudnya kan maksudnya kayak normal gak sih nih orang yang bikin perlacaran telepon terus digitu dia ngomel gitu terus bagi gue lagi mau jawab iya lagi kan itu lebih bodoh lagi